Pemirsa mantan kepala desa dan mantan sekretaris desa air telu kecamatan Kumundabai, kota Sungai Penuh, ditetapkan oleh penyidik kecari Sungai Penuh sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Keduanya kini ditahan di Maupol Resetempat selama 20 hari ke depan. Kedua tersangka diketahui bernama Arbaing, 50 tahun, mantan kepala desa 2012 hingga 2018, dan Resi Fernandes, 41 tahun, mantan sekretaris 2015 hingga 2020 desa air telu. Dalam penggunaan anggaran dana desa tahun 2017 hingga 2018, penyidik kecari Sungai Penuh telah menemukan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dan penggunaan anggarannya, di mana keduanya telah melakukan pembelian tanah untuk pembangunan gedung seni dan budaya serta pembangunannya. Selain adanya anggaran pembangunan yang dimilai fiktif, penyidik kejaksaan menemukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dilampiri dengan bukti pertanggungjawaban atau SPJ. Seperti kelebihan pembayaran honor lembaga-lembaga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua tersangka. Leksi Potarani, Kasih Pengkum Kejati Jampi, membenarkan adanya penetapan tersangka oleh mantan Kades bersama mantan sekdes air telu kota Sungai Penuh, yang diduga melakukan pembangunan gedung seni dan budaya secara fiktif. Bahwa benar, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka, yang keduanya adalah pemantan aparatur desa, satu menjabat kesempatan mantan kepala desa, dan satunya selaku sekretaris desa air telu di kota Sungai Penuh, yang bersangkutan diduga melakukan hidupi dana korupsi pembangunan gedung seni secara fiktif. Diketahui anggaran dana desa telu kecamatan kumun, depai kota Sungai Penuh di tahun anggaran 2017 mencapai 1,2 miliar rupiah, dan pada tahun 2018 sejumlah 1,5 miliar rupiah. Dalam dua tahun anggaran tersebut dari hasil temuan penyidik, kedua pelaku menyebabkan kerugian keuangan negara, yang mencapai kurang lebih 310 juta rupiah, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.